Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan Masih tentang aliran pada benda terbenam Di sini saya akan lebih fokus pada contoh-contoh soalnya Jadi ini ada dua contoh soal yang saya ambil dari buku Jen Kopris Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaiannya Terkait dengan perhitungan drag efisien, perhitungan drag force dan sebagainya Jadi untuk contoh soal pertama Di sini ada kasus, ada persoalan tentang aliran Atau gaya pada sebuah bola yang terbenam Force on submerged sphere Jadi di sini ada udara pada 37,8 derajat celcius Kemudian tekanannya 101,3 kPa Ini mengalir melalui sebuah bola Jadi pada mengalir melalui sebuah objek yang berbentuk bola Di mana diameternya itu adalah 42 mm Kecepatannya 23 meter per second Kemudian diminta untuk menghitung berapa drag coefficientnya Atau CD Dan juga gaya yang diterima oleh benda tersebut Jadi di sini yang ditanya adalah FD atau drag force Jadi yang ditanya di sini adalah CD dan FD Pertama yang harus kita tentukan Itu adalah kita menentukan terlebih dahulu Physical properties atau sifat fisik dari udara pada suhu ini 37,8 derajat celcius dan tekanan 101,3 kPa Itu datanya dari mana? Datanya bisa kalian lihat di appendix Masih dari buku Gen KOPLIS juga Nah di sini Adalah tabelnya Jadi ini adalah physical properties untuk udara pada 101,3 kPa Tadi temperaturnya itu adalah 37,8 Berarti kita akan 37,8 derajat celcius Dan data yang kita butuhkan itu adalah rho Atau densitas fluida Kemudian mu Atau viskositas Kemudian yang perlu diingat juga bahwa Untuk data viskositas di sini Ini kan di atasnya itu ada mu x 10 pangkat 5 Nah sementara di bawah-bawahnya ini tinggal 1,62, 1,72 dan seterusnya Nah jadi nanti untuk membacanya Misalnya di sini dia 1,9 ini artinya Mu nya itu sama dengan 1,9 dikali 10 pangkat minus 5 Karena di sini ada mu x 10 pangkat 5 Itu artinya yang di data di sini Itu adalah 1,9 Untuk yang ini ya Kali 10 pangkat minus 5 Oke jadi jangan sampai salah Sepertinya data itu aja yang kita perlukan Untuk menyelesaikan soal pertama Ya betul Jadi di sini dari tabel tadi Kita peroleh Ini tadi rho nya sudah saya tunjukin ya 1,137 kg per meter kubik Kemudian untuk mu nya 1,9 x 10 pangkat minus 5 Pascal second Kemudian ini adalah data diameternya Ya sama dengan 0,042 meter Kemudian ini adalah data kecepatannya Atau V Di sini digunakan V0 Sama dengan 23 meter per second Sekarang pertama Yang harus kita hitung itu adalah Bilangan Reynolds nya terlebih dahulu Supaya kita bisa menentukan Persamaan mana yang bisa kita gunakan Untuk menentukan drag coefficient Dan juga drag force Seperti itu Oke jadi pertama kita tentukan dulu Langkah pertama Menentukan dulu bilangan Reynolds nya Yaitu Rho V0 x DP Per mu Ini datanya semua sudah diketahui ya Di sini ada diameternya Kemudian ini adalah kecepatannya Kemudian ini adalah kecepatannya Dan ini adalah densitasnya Di bagian penyebutnya Ini adalah viskositasnya Diperoleh Bilangan Reynolds nya adalah 5,781 x 10 pangkat 4 Nah dari sini Kita selanjutnya menentukan Persamaan mana yang harus kita gunakan Untuk Menghitung drag coefficient Dan juga drag force Jadi ini kita ingat dulu nih 5,8 x 10 pangkat 4 Sekarang Saya coba kembali dulu Ke slide yang sebelumnya Nah sekarang kan kita bertanya-tanya nih mungkin ya Apakah bisa menggunakan Persamaan yang ini Untuk menentukan CD nya Perlu diingat Bahwa Persamaan ini Hanya bisa digunakan Atau hanya berlaku Untuk aliran laminer Dimana bilangan Reynolds nya Kurang dari 1 Tadi itu kan bilangan Reynolds nya Sekitar 1,58 x 10 pangkat 4 Berarti kan itu lebih dari 1 Berarti kita tidak bisa Menggunakan persamaan ini Kemudian Karena itu Kita bisa Kita gunakan Grafik yang ini Untuk menentukan drag coefficient nya Ya Mungkin sebelum kita coba Baca grafik tadi Saya mau Menunjukkan dulu Persamaan yang ini Mungkin ada yang bertanya-tanya juga Bisa atau tidak Menggunakan persamaan yang Ini Untuk menentukan CD nya Ya Persamaan ini Belum bisa digunakan Karena apa Karena kita Belum Mempunyai Data FD Nanti kan ini FD Dicari Ditanyakan CD juga ditanyakan Jadi karena nilai FD nya Kita belum ketahui Maka kita Belum bisa menggunakan Persamaan yang ini Oleh karena itu Cara yang paling tepat Adalah Kita mencari Terlebih dahulu Nilai CD nya Menggunakan Grafik yang ini Jadi dengan hanya kita tahu Nilai Bilangan Reynolds nya Dan kita tahu Apa itu objeknya Ya kan Kita bisa langsung tahu Drag coefficient nya Jadi tadi kan Sekitar 1,58 Ya Kali 10 pangkat 4 Jadi mungkin ini di Sekitar sini Bilangan Reynolds nya Kemudian untuk yang Sekitar sini Ya Kemudian ini kan Untuk yang berbentuk bola Garisnya yang ini Ini Berarti kita tarik garis Sampai sini Kemudian kita tarik Garis ke kiri Ya kira-kira Berapa ya 0,48 Kurang lebih sekitar itu Kemudian Kita coba kembali lagi Ke tadi soalnya Nah dari sini Disini kan dikatakan Dari gambar 3 1,2 Untuk partikel Yang berbentuk bola Itu cd nya Adalah 0,47 Nah kita Sekarang kan Sudah tahu nih Nilai cd nya Atau drag coefficient nya Nah setelah ini Kita Baru Menghitung nilai Drag force nya Atau fd Menggunakan Persamaan yang ini Nah Jadi fd Sama dengan cd Kali venol kuadrat Per 2 Rho kali ap Kemudian sekarang Untuk ap nya bagaimana Untuk ap nya Tadi saya sudah katakan Bahwa Untuk bidang yang berbentuk bola Ap nya ini adalah P dp kuadrat Per 4 Jadi persamaan-persamaan Tadi tinggal kita masukkan Ya Kalian bisa lihat Fd sama dengan cd Venol kuadrat Per 2 Rho ap Dimana ap nya disini Adalah ini ya Eh maaf Ini p D kuadrat Per 4 Oke Diperoleh Drag force nya 0,1958 Newton Nah itu Kurang lebih Caranya Kita menentukan Drag coefficient Dan drag force Untuk Objek Yang berbentuk bola Kemudian Kita masuk ke Contoh soal yang kedua Contoh soal yang kedua Ini sebenarnya Kurang lebih masih sama Cuman yang berbeda Itu adalah Objek nya Disini objeknya itu Adalah Silinder Jadi disini adalah Gaya Pada silinder Di dalam Tunnel Pertama kita coba Analisis terlebih dahulu Soalnya Jadi disini ada Fluidanya air Pada 24 Geraja celcius Mengalir Melalui Silinder panjang Dengan kecepatan 1 Meter Per second Ini venol Di sebuah Large tunnel Di tunnel yang besar Mungkin seperti Terowongan Kemudian Kalimat berikutnya Di axis of the cylinder Ini maksudnya adalah Sumbu Atau poros Dari silindernya itu Tegak lurus Terhadap Arah aliran Nah nanti Di kalimat ini itu Akan menentukan Persamaan Untuk AP Ini untuk menentukan Persamaan AP Kemudian disini ada Diameternya Diameter Yang ditanyakan adalah Berapa Gaya Per meter panjang Dari silindernya Jadi ini kan Karena kita ketahui Persoalannya itu Adalah Aliran melalui Benda yang terbenam Kemudian ditanyakan Gayanya Nah ini artinya adalah FD nya Yang ditanyakan adalah FD Atau Direct force Oke Ini sebenarnya Urutan Perhitungannya Langkah penyelesaian ini Masih sama dengan Contoh soal yang pertama Cuma yang membedakan Ini objeknya adalah Silinder Jadi nanti ada Beberapa persamaan Yang beda Gitu kan Pertama Seperti tadi Kita tentukan dulu Physical properties nya Untuk air Pada 24 derajat Celsius Nah ini Kita gunakan Tabel Berikut ini Ini adalah Tabel yang kita gunakan Kalau tabel yang pertama Tadi Untuk contoh soal pertama Itu adalah Tabel untuk udara Sementara ini tabel untuk air Jadi kita lihat 24 derajat Celsius Kita kan butuh data Rho Sama Viskositas Nih disini Saya sediakan Dua tabel Ini juga diambil dari Gencoplix Gencoplix Dari bagian Appendix nya Pertama Kita mau tahu Densitasnya terlebih dahulu Tadi suhunya adalah 24 derajat Celsius Disini Tidak ada Yang tepat 24 derajat Celsius Tapi ada 25 Nah karena itu Kalian bisa Lakukan interpolasi Antara dua data ini Antara dua data ini Jadi nanti Pasti suhunya Berada di antara 998,23 Dan 997,08 Oke Disini saya tidak Menjelaskan Cara interpolasi nya Saya harap sudah Bisa Karena rasanya Saya sudah pernah Juga Menjelaskan Bagaimana cara Interpolasi Data Kemudian sekarang Untuk Viskositas nya Untuk Mu nya Tadi pada Suhu 24 Nah Kebetulan Disini ada Langsung Suhu 24 Derajat Celsius Jadi kita Kita bisa Langsung Gunakan Datanya Disini kan Ada Viskositas Kali 10 Pangkat 3 Jadi untuk Nanti disini Ini adalah 0,9142 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Oke Sekarang kita Kembali Ke Soal yang Kedua Ini mungkin Bisa saya Hapus dulu Nah tadi kan Kita sudah Dapatkan Datanya Data densitas Dan juga Data Viskositas nya Disini Untuk Air Pada 24 Derajat Celsius Rho nya 997,2 Kilogram Per meter Kubik Kemudian Untuk Mu nya 0,9142 Kali 10 Pangkat Minus 3 Paskal Sekon Kemudian Ini adalah Data diameternya Ini panjang Silindernya Dan ini Kecepatan Aliran Airnya Oke Langkah pertama Sama Kita tentukan Dulu Atau kita Hitung dulu Bilangan Reynolds nya Yaitu Rho VD Per Mu Tinggal Dimasukkan Ini diameternya Ini Kecepatannya Dan ini Densitasnya Dibagi dengan Viskositas Diperoleh Reynolds nya 9,8 Kali 10 Pangkat 4 Nah Ini juga Karena nilai RE nya Lebih besar Dari 1 Maka Kita Gunakan Grafik Tadi Kita Pertama Tentukan Dulu Nilai Drag Coefficient nya Baru Nanti Kita Jadi Ini Alur Langkah Perhitungannya Sama Seperti Contoh Soal Pertama Jadi Sekarang Kita Coba Lihat Untuk Bilangan Reynolds 9,8 Kali 10 Pangkat 4 Kita Kembali Ke Grafik Ini Adalah Grafiknya Tadi 9,8 Kali 10 Pangkat 4 Mungkin Ini Di Sekitar Sini Kemudian Tadi Kan Objek Itu Adalah Silinder Ini Coba Perhatikan Silindernya Yang Putus Sampai Atas Tarik Kiri Maaf Pokoknya Kita Tarik Ke Kiri Kurang Lebih Kurang Lebih Mungkin Disini Nanti Coba Kita Lihat Kita Cocokan Dengan Penyelesaian Ternyata Disini 1,4 Tadi Kita Dapat Disini Tadi Kita Perkirakan Di Atas 1 Di Penyelesaian Tadi Adalah 1,4 Itu Tidak Masalah Kalau Cuman Beda-beda Sedikit Yang penting Kalian Paham Cara Membaca Grafiknya Oke Jadi Sekarang Kita Sudah Dapat CD Adalah 1,4 Kemudian Untuk Menghitung FD Sama Kayak Yang Contoh Soal Pertama Tadi Ini Adalah Rumusnya Nah Sekarang Yang Membedakan Adalah Untuk AP Untuk AP 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 Sama Tadi Untuk Bola Kita Ketahui Tadi Untuk Bola Untuk Contoh Soal Yang pertama Ini PDP Kuadrat Per 4 Sementara Kalau Untuk Silinder Yang Porosnya Tegak Lurus Dengan Arah Haliran Ini AP Sama L Kali DP Jadi Kata-kata Ini Tadi Ada Keterangannya Di soal Bahwa Porosnya Tegak Lurus Dengan Arah Haliran Maka Kita Bisa Gunakan AP Rumusnya Sama L Kali DP Terus Tinggal Dimasukkan Semuanya Ya Kan Ini 99 Ini kan Rho Ya Kemudian 0,09 Ini Adalah L Kali DP Ini Sudah Dihitung Terlebih Dahulu L Kali DP Sama Dengan 0,09 Jadi Diperoleh Hasil Lahiran 62,82 Newton Jadi Itu Adalah Dua Contoh Soal Yang Terkait Dengan Aliran Melalui Benda Terbenam Mudah-mudahan Dua Contoh Soal Ini Cukup Mewakili Materi Kali Ini Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa Dipahami Mungkin Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What the hell